Intro Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Jumpa lagi dalam renungan harian percikan hati Sabda dari hati untuk dunia baru Pada hari ini tanggal 16 September 2020 Bersama dengan Gereja Universal Kita memperingati peringatan Santo Cornelius seorang Paus Dan Santo Cipriano seorang Uskop Dan bacaan-bacaan yang akan kita renungkan hari ini Diambil dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Pasal 12 ayat 31 sampai dengan pasal 13 ayat 13 Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas Pasal 7 ayat 31 sampai dengan 35 Saudara Saudariku yang terkasih Ada tiga keutamaan Kristiani Yang sudah seringkali kita dengarkan Yang sudah seringkali diajarkan kepada kita Dan mungkin sudah kita hidupi Itulah iman, harapan, dan kasih Paulus dalam bacaan pertama menegaskan Bahwa dari ketiganya yang paling besar adalah kasih Kasih merupakan dasar dari cara kita beriman dan berharap Bagi Paulus percuma Jika kita mempunyai pengetahuan dan hikmat yang besar tentang dunia Dan tentang Tuhan sekalipun Tetapi kita tidak mempunyai kasih Tidak ada gunanya jika kita mempunyai pengetahuan Tentang segala bahasa dari kaum segala bangsa Sifat dan karakter semua orang Tetapi itu semua tidak dilandasi dengan kasih Paulus sesungguhnya sedang mengkritik orang-orang sesamanya Yang sombong dan angkuh Karena pengetahuan, kekayaan, dan kecemerlangan diri Tetapi itu semua tidak dilandasi dengan kasih Sebab pada akhirnya semua itu akan lenyap Dan yang tinggal hanyalah iman, harapan, dan kasih Dan sekali lagi yang terbesar diantaranya adalah kasih Dalam bacaan Injil Yesus mengkritik orang-orang di sekitarnya Yang matanya tertutup akan kehadiran Tuhan Dalam diri Yesus sendiri Dan dalam diri Yohanes Mereka sama seperti orang yang tidak menari Ketika mendengar bunyi seruling Mereka seperti orang yang tidak menangis Ketika dinyanyikan kidung duka Mereka adalah orang yang melihat Yohanes pembaptis Yang tidak makan roti dan tidak minum anggur Lalu berkata Ia kerasukan setan Tetapi ketika mereka melihat anak manusia datang Lalu makan dan minum Mereka malah mengatakan Bahwa ia adalah seorang pelahap dan peminum Sahabat pengucukai dan orang berdosa Sudara saudariku yang terkasih Dari Paulus dan Yesus kita belajar Untuk menjadi orang yang hidup dalam kasih Kasih melebihi segala kemampuan diri manusiawi kita Kasih melebihi ego Kehebatan Bahkan segala harta milik kita Oleh sebab itu Yesus hendak mengingatkan kita Supaya kita tidak terkecoh dengan tampilan-tampilan duniawi yang menggiurkan Yang memejakan mata dan menyenangkan perasaan Kita dituntut untuk membaca Tanda-tanda zaman Dengan menggunakan kacamata kasih Dengan kacamata itulah Kita mampu melihat Allah yang hadir dalam diri kita Dalam realitas kesekitaran kita Dalam relasi-relasi kita dengan orang lain Maupun dengan alam ciptaan Kita juga belajar dari dua orang kudus Yang kita peringati hari ini Santo Cornelius dan Siprianus Yang mana dalam masa hidupnya Mereka berjuang melalui pelayanannya Untuk mewartakan Kristus dengan kasih Mereka rela mati sebagai martir Karena mereka tahu Bahwa hal terbesar yang harus diperjuangkan di dunia ini Adalah kasih Sebab kasih itu adalah Allah sendiri Marilah kita menjadi martir-martir modern Yang senantiasa hidup dalam iman, harap, dan kasih Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton!